Ada, ada, ada aja. Ada, ada, ada aja. Senang kali kita bisa bertemu lagi di amaran-amaran yang luar biasa. Dimana lagi kalau bukan di ada-ada aja? Luar biasa. Luar biasa. Dan saya disini sangat salut dan bangga bahwa ternyata semangatnya Bu Ade ini luar biasa. Tapi saya juga akan lebih salut lagi kalau saya ingin melihat apakah Chef Farah dan Chef Agus mampu menyelesaikan kupat ini dengan hasil akhir yang sempurna. Setuju? Oke. Nanti disini jurinya Ibu Ade sendiri. Oke. Silahkan. Ini. Kita lihat mampu-mampu mereka berdua apakah mampu merapikan kulit ketupat sampai jadi janggungan baik. Kita buktikan. Tiga, dua, satu. Aha. Aha. Mari apa bisa. Emangnya gampang. Coba kita lihat. Kita adalah menang. Masa. Kita akan menang. 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 Bentar, bentar. Coba kita lihat. Oke. Oke ya. Baik. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, tiga, dua, dan lima. Farah kasih lihat dulu ke pemirsa. Oke dong. Farah kasih lihat dulu ke pemirsa. Nah coba kamu berdiri supaya kameramen juga bisa lihat lebih jelas ya. Oke. Lebih jelas. Sini, sini, sini. Kamu kasih lihat ke pemirsa di rumah. Perlihatkan. My beautiful ketupat. Mana ya? Oke. Tuh, cakep kan? Cakep kan kameramen? Iya, iya aja lumayan. Oke. Menurut para hasilnya ini. Coba. This is it. Gimana? This is it. Dibeli benar sama orang pabrik-pabriknya. Oke, baiklah. Chef Agus. Tom here. Ini model baru. Kita lihat sebelum lagi dinilai sama dewan seri. Oke. Inilah ketupat hasil Chef Agus. Alah Bajar Masin. Ini ketupat atau apa sih, Pak? Baiklah. Kasihlah dong, gini dong. Ini belum dijahit lagi soalnya. Nggak, ini ngejahit, Pak. Sudah gini. Ini tuh. Malu ya. Kalau menurut Bu Ade, silakan Chef Baladu dulu kembali. Yang sudah betul atau belum betul dua-duanya, yang mana? Kalau punya Farah, sudah betul atau masih belum? Masih kurang. Masih belum, ya? Tahu dari mana buat aku? Kayaknya udah oke-oke aja, Bu Ade. Enggak. Oh, salah masuk. Oh, ini kemahap, Bu Ade. Kalau menumpuh Bu Ade, ini hasilnya. Udah susah banget itu, Pak. Oh, ini bingung. Ini udah susah banget sebenarnya. Coba. Jadi ini hasilnya apa? Amburadul, ya, Bu? Ya udah, nggak apa-apalah kalau begitu. Mungkin ini bisa menjadi ketupat unik. Oleh-oleh, ya? Oleh-oleh, ya? Tapi tepuk tangan lu buat mereka berdua. Enggak gampang tentu ya, Pak Raya. Enggak, bisa ini. Maaf, enggak gampang ya. Nah, tidak mudah sebetulnya untuk bisa menyajikan dan juga menghasilkan sesuatu. Sama seperti yang berikut, para pramu saji ini tidak mudah juga untuk bisa menyajikan hidangannya di hadapan para tamu dengan caranya mereka. Seunik apa? Coba kita lihat. Sama seperti yang berikutnya. Saya saja bahwa gelas satu kadang udah langsung amuradul, nggak gampang ya. Baik, nggak mudah sebetulnya ya kalau kita lihat. Kayak tadi kan para pramu saji, kalau kita sih mungkin biasa di restoran Padang lihat penyajian banyak kayak begitu sih gampang ya. Tapi enak aja bilang gampang, itu juga perlu latihan kali kan. Tidak mudah untuk menghasilkan segala sesuatu yang cepat gitu. Cuma kan takutnya bisa tumpah, kena baju, repot kan ya. Ya, enggak sih Farah? Kalau bawa makanan banyak kayak begitu repot, tumpah, kena baju. Iya, dulu sih suka takut. Iya, gimana ya? Cuma sekarang udah enggak takut lagi, teh. Hah? Iya, karena saya sudah tahu solusinya. Solusi dari Farah supaya baju tetap oke, bersih, gimana solusinya? Nah, ini sekalian nih mau bilang ke pemirsa di rumah sama ke TND, mau Farah tunjukin. Mau kemana Bu? Tunjukin caranya. Aduh mau tunjukin, kayaknya udah punya kelihatan ya. Cara nunjukinnya gimana. Sini, sini. Iya, iya, iya. Aku ikut kamu dulu, Anda nanti aku nyusul. Oke.